Hukum tentang kurban ini sebenarnya diiktilakan oleh para ulama Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan Tapi lebih cenderung kepada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu Berdasarkan banyak dalil tentang masalah itu Dalil pertama dari Abu Hurairah RA Bahwa Rasul SAW bersabda Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban Tapi dia tidak berkurban Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami Kata Syekh Ali Hassan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala Beliau menyatakan Seolah-olah orang itu sudah dianggap meninggalkan yang wajib Maka sholat dia kepada Allah tidak ada artinya Karena meninggalkan yang wajib tadi Dalil kedua diterima dari Jundu bin Abdullah RA Dia menyatakan bahwa aku menyaksikan Rasul SAW Pada hari penyembelihan beliau bersabda Siapa orang yang menyembeli sebelum sholat it Maka hendaklah diulang penyembelihannya Dan siapa yang belum menyembeli Maka hendaklah dia menyembeli sekarang Dan hadis ini bernada perintah Dan perintah menunjukkan wajib Berdasarkan dal yang tadi dan dal-dal lainnya Menunjukkan bahwa berkurban wajib bagi yang mampu Wallahu a'lam bisawab